Al-Darsan Tihwa Ishqilu Kam Trashaw Uskup Marmari Emanuel yang menjadi korban penikaman masal di gereja Sydney, Australia telah memaafkan pelaku. Ia bahkan menganggap pelaku yang masih berusia 16 tahun tersebut sebagai anaknya. Hal ini terungkap lewat rekaman audio yang dirilis YouTube gereja Chris the Good Shepherd pada Rabu 17 April. Uskup Emanuel mengatakan bahwa dirinya dalam kondisi baik meski masih dirawat di rumah sakit. Ia meminta kepada para pengikutnya untuk mendoakan pelaku bukan membalas dengan kebencian. Sebelumnya, Uskup Emanuel dan tiga jemaat gereja menjadi korban penikaman oleh seorang remaja pada Senin 15 April. Periswa ini terekam jelas karena disiarkan langsung lewat kanal YouTube gereja. Pelaku tiba-tiba mendekati altar dan menikam Uskup Emanuel menggunakan pisau. Kepolisian New South Wales langsung menangkap pelaku dan mengamankan masa di luar gereja yang sudah parah. Saat ini remaja laki-laki tersebut masih di rumah sakit akibat luka pengeroyokan, namun di bawah pengawasan polisi. Sejumlah media asing menyebutkan usia pelaku lebih muda yakni 15 tahun. Apa yang terjadi kepada saya personally, saya terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ini adalah keselamatan yang besar untuk saya. Saya meminta maaf siapa yang telah melakukan hal ini. Saya berkata kepada dia, Anda anakku, saya menyukai Anda, dan saya akan sentiasa berdoa untuk Anda. Dan saya akan sentiasa berdoa untuk Anda.